Halo teman-teman, selamat datang, welcome. Terima kasih banyak kamu sudah klik video ini. Selalu dimudahkan urusan-urusannya, dilancarkan dalam mencari rezeki, dan satu lagi doa saya, buat kamu adalah selalu sehat. Selalu hadir juga di video-video pembacaan channel ini. Terima kasih banyak atas dukungannya ya teman-teman. Kali ini kita akan coba serahkan temanya kepada kartu ini saja, ini adalah petunjuk dari alam semesta atau universe. Kita mengalir saja untuk tema di pembacaan ini, tentang cerita kehidupan. Masih soal cerita kehidupan, jadi ini bisa memang cerita kamu atau cerita orang lain? Yang pasti siapapun, kapanpun, dimanapun bisa mengalami kejadian ini. Ambil yang positif dan bermanfaatnya saja. Kasih jempol ke atas buat yang baru bergabung, dan untuk kamu yang baru mampir juga, silakan subscribe, klik lonceng notifikasinya, dan boleh memberikan apresiasi super thanks. Oke teman-teman, kamu sambil nonton, kali ini kita santai saja. Sambil apa ya? Sambil nonton, sambil ngapain? Ada yang lagi rebahan, tiduran, ada yang lagi di jalan, atau sambil makan? Bolehlah. Kamu tulis di kolom komentar. Sekalian mungkin kamu bisa curcol di sana, curhat tipis-tipis ya. Tema untuk reading kita kali ini, tema untuk reading kita kali ini, ada petunjuk apa dari universe? Sudah ada kartu yang jumping ya, kita lihat. Ada so that. Oke. Teman-teman di pesan ini, kalau yang saya lihat, ini adalah sebuah ketenangan batin ya. Oke, mungkin ada beberapa di antara kamu yang sedang struggle, sedang menghadapi satu cobaan besar, atau entah apa yang sedang kamu hadapi sekarang, tetapi saya melihat ada sesuatu yang datang ini akan menenangkanmu. Jadi, kamu akan lebih kalem, lebih cooling down, dan akan lebih merasakan kedamaian. Meskipun, ada sesuatu yang kamu rasakan itu, gak karu-karuan gitu ya. Gak bisa dibayangkan dan tidak bisa tergambarkan. Tema kita terkait sesuatu yang datang ini akan menenangkan kamu. Menenangkan kamu. Berarti, kalau menenangkan, itu bisa jadi kamu menemukan solusi. Bisa jadi ketika ini akan menenangkan kamu adalah sebuah jawaban. Atau mungkin kabar baik yang akan menenangkan kamu. Mari kita lihat situasimu. Sesuatu ini yang akan datang, yang akan menenangkan kamu. Sebelum ke pembacaannya lebih detail, kita coba energimu saat ini di situasi yang seperti apa. Oke. Saya melihat di sini ada beberapa di antara kamu yang situasinya sedang stuck ya, teman-teman. Sedang stuck. Sedang berhenti atau terhenti karena menghadapi kendala tertentu. Apakah kamu stuck di bisnis? Apakah kamu stuck di pekerjaan? Atau di karir? Situasimu adalah situasi yang cukup dilematis. Yang saya lihat. Ujian yang datang ini mungkin terkait dengan amanah. Kepercayaan. Yang membuat akhirnya kamu gak bisa bergerak. Gak bisa kemana-mana juga. Karena kamu harus menjaga sesuatu di sini yang saya lihat. Oke. Saya boleh bilang, kamu di sini seperti menjaga perasaan. Kamu sedang menjaga perasaan seseorang. Kamu sedang menjaga perasaan dirimu sendiri bisa. Kita lihat. Apa lagi? Kamu seperti tidak bebas, teman-teman. Kalau yang saya lihat dari energi kartu yang keluar ini. Kamu mungkin tidak bebas untuk mengambil peluang yang datang. Kamu tidak bebas juga berkomunikasi dan ada hambatan. Oke. Situasinya apalagi di sini yang terbaca. Banyak hal. Banyak hal yang kamu pikirkan. Kamu banyak pikiran. Kamu merasa galau. Perasaanmu kacau. Itu situasi yang kamu rasakan sekarang. Kamu merasa tidak bebas. Kamu menjaga perasaan. Kamu merasa stuck. Dan ada sedih, kecewa, sakit hati, dikhianati. Dan juga di sini ada pikiran-pikiran yang cukup liar. Yang saya lihat pikiran itu mungkin akan terus ada di kepalamu. Karena di sini energimu lebih kepada kondisinya tidak menyenangkan. Ya, situasimu di sini membuat kamu berpikiran yang, ya, yang enggak-enggak gitu loh. Karena kamu enggak bebas. Kamu seperti stuck di situasi tertentu. Kamu seperti harus menjaga sesuatu. Saya tidak tahu apa yang harus dijaga di sini. Apakah amanah? Memang kepercayaan? Atau kamu menjaga perasaan? Menjaga cinta? Di sini dengan adanya Seven of Cups, saya melihat ada seseorang yang mungkin menuntut kamu, ya. Kamu terlalu banyak tuntutan di sini. Dalam arti kamu tuh diminta untuk ini, ini, ini. Kamu sepertinya, teman-teman, kalau yang saya boleh katakan. Dituntut untuk menjadi seseorang yang tenang. Seseorang yang sempurna. Selalu perfect. Tampil sempurna. Padahal dengan energi di sini, Kamu kecewa. Bukan ini yang kamu inginkan sepertinya. Kamu ingin berontak, tapi dengan energi page of sorts sepertinya tidak memungkinkan. Ya. Sepertinya tidak memungkinkan. Ini adalah energi seseorang, which is mungkin kamu, yang merasa sangat galau, terkait dengan sesuatu. Kita lihat situasi apa lagi, yang terbaca di kartu saya. Situasi kegalauan, kegundahan, apa lagi yang dialami oleh seseorang di sini. Oke. Saya melihat di sini tentang pekerjaan. Ada yang gundah, galau, soal pekerjaan. Ada yang gundah, galau, soal karirnya. Ya, sepertinya yang terbaca tadi adalah karir yang mandek, yang stuck. Ya, dipaksa untuk loyal dalam bekerja di perusahaan satu saja. Banyak target, tantangan, tapi ketika kamu mau berontak, banyak aturan, tidak bisa. Oke. Kita coba lihat situasi permasalahan apa saja di sini yang muncul. Saya rasakan di sini juga terkait masalah keluarga. Ya. Ada hal-hal dalam keluarga kamu, entah soal pasangan, soal anak, atau soal orang tua, yang di sini kamu ditekan. Yang di sini kamu merasa harus begini, harus begitu. Kamu seperti dipaksa mungkin untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga kamu. Bukan hanya keluarga, tapi mungkin sesaudara-saudara kamu juga ya. Sehingga di sini kamu galau. Kamu mau melawan, kamu mau berontak, nggak bisa. Kamu mau speak up juga susah gitu loh. Oke. Saya merasakan di sini kamu sudah lama menahan diri ya teman-teman ya. Kamu sepertinya sudah lama diam. Sudah lama memendam sesuatu ini yang saya lihat. Satu kartu lagi. Ya. Kamu kecewa. Jadi pada saat di sini situasinya kamu harus kerja keras untuk memenuhi kebutuhan, untuk mencukupi kebutuhan, kamu sendiri sepertinya kebutuhannya tidak tercukupi kalau yang saya lihat ya. Jadi kamu seperti dijadikan alat saja, dipaksa untuk ya, menjadi pohon uang buat seseorang. Entah siapa itu. Tapi yang saya lihat seperti itu di energi ini. Sementara kalau di karir sendiri kamu juga stuck. Kamu nggak bisa, nggak bisa, apa ya, nggak bisa speak up. Nggak bisa berbuat lebih banyak. Ya. Ini energi seseorang yang benar-benar luar biasa kacau. Kalau yang saya boleh katakan. Ya. Tentunya banyak sekali orang-orang di situasi yang seperti ini. Mungkin memang tidak sama persis teman-teman. Tapi itulah yang terjadi. Ya. Orang-orang yang bisa dikatakan memendam perasaan galaunya, menyembunyikan permasalahannya, tidak ditunjukkan kepada orang lain. Tetap tenang aja gitu. Kayak nggak ada masalah. Sama nih teman-teman. Ada yang mengatakan enak ya kalau jadi tarot reader sepertinya tidak bermasalah. Oh tidak. Seperti itu saudara-saudara. Karena setiap orang selalu punya masalahnya masing-masing tergantung kapasitasnya. Tetapi kita diharapkan tetap bisa tenang dalam menghadapi itu meskipun ombak badai menghantam luar biasa. Inilah yang sedang kamu hadapi teman-teman ya. Oke. Kamu akan ditenangkan. Sesuatu yang datang kepada kamu ini akan membuat kamu lebih tenang. Kita lihat sesuatu yang datang akan membuat kamu lebih tenang. Perhatian. Lalu dua kartu berikutnya kecukupan rejeki dan satu kartu kesempatan-kesempatan untuk jangka panjang. Teman-teman saya lihat di sini ada sesuatu yang akan membuat kamu tenang. Di antaranya adalah seseorang yang mungkin akan mengajak kamu pergi mengajak kamu traveling memberikan kesempatan kepada kamu untuk cuti istirahat. Day of Wands ini adalah traveling. Rencana untuk bepergian. Ada tawaran di sini saya lihat. Tawaran orang yang mengajak kamu untuk bersantai, menikmati hidup. Itu yang saya lihat. Ini sudah mendekat orang ini. Dan ini akan menenangkan kamu. Oke. Mungkin ini bisa jadi seseorang yang datang pada kamu dan akan menjauhkan kamu dari situasi-situasi tertekan tadi. Tapi bisa saja ini temporary sementara tapi bisa cukup membuat kamu refresh. Menghilangkan stress. Ini cukup menenangkan. Yang datang ini akan menenangkan kamu. Sesuatu atau situasi yang datang ini akan menenangkan kamu. tiga kartu selanjutnya yang saya lihat di sini adalah tentang pekerjaan atau peluang yang baru. Ya teman-teman ini mungkin sumber income pendapatan yang lain gitu. Jadi kalau kamu tertekan di sini masalah finansial masalah uang sepertinya ada penghasilan lain yang berpotensi akan kamu terima di sini. Ya bisa jadi ini adalah side job ya. Side job kamu untuk bisa menghasilkan sesuatu buat dirimu sendiri gitu kan. Karena kalau tadi kan saya lihat ada tekanan-tekanan kamu mencukupi kebutuhan keluarga orang lain mungkin ya. Tapi di sini kamu akan ada sumber penghasilan yang baru. Yang mana sumber penghasilan ini bisa saja kamu dapatkan dari skill ya. Dari skill kamu. Mungkin ini side job sekali lagi saya boleh bilang side job yang akan datang ini akan menenangkan kamu. Kamu akan merasakan perhatian seseorang. Teman-teman di sini saya lihat ini energi seseorang yang datang kepada kamu. Energinya memang dia tulus ya. Dia adalah orang yang tulus yang boleh dibilang dia akan sangat punya ikatan emosional gitu loh sama kamu. Apalagi ketika dia tahu soal kisahmu soal ceritamu soal kondisimu sekarang dia akan punya bukan hanya segedar empati tetapi di sini simpati bahkan dia akan tulus mungkin memberikan bantuan kepada kamu dan dia akan membahagiakan kamu. Di situasi apapun dia akan memberikan reward gitu loh kepada kamu. Memberikan reward kepada kamu. Kalau ini seorang pimpinan di tempat kerja kamu bisa saja dia akan memperjuangkan kamu untuk bisa mendapatkan bonus untuk bisa menempatkan kamu pada posisi aman atau zona nyaman bisa jadi begitu. Ya. Oke. Sesuatu yang datang ini memang benar-benar akan menenangkan kamu. Jadi yang awalnya memang luar biasa badai ombak menghadang dan menghantam dirimu terlihat tadi kamu akan ditenangkan dengan kabar-kabar yang seperti ini. Oke. Apalagi sesuatu yang datang yang akan menenangkan kamu. Wow. Ini sudah terlihat banget loh ya bahwa ada pencapaian sukses hasil kerja keras bahkan ada momen-momen dimana kamu akan famous banyak dikenal kamu akan mendapatkan banyak perhatian ya. Kamu harus memulai dari awal ini memang maksudnya membangun ini tuh dari fondasi betul-betul bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian akan ada sesuatu yang bisa dibilang di sini pembuktian dirimu yang saya lihat kabarnya adalah kabar yang cukup bagus kamu mulai akan bisa speak up misalnya entah apakah kamu akan memviralkan sesuatu atau memviralkan seseorang seperti yang akhir-akhir ini terjadi the power of social media itu bisa saja karena di sini seperti ini kamu akan merasakan momen-momen dimana kamu dikenal gitu kamu diapresiasi kamu didukung gitu ya kamu speak up kamu berani untuk apa ya membuka sesuatu yang lebih besar dan di sini ada kebahagiaan yang sangat bagus harmonisasi kamu merasakan damai tentram seseorang yang energinya membantu kamu ini sepertinya energi feminim seperti yang saya lihat tadi cukup dominan ya orang yang membantu kamu ini mungkin bisa jadi adalah pimpinan di tempat kerja kamu dia punya ikatan emosional dia punya perasaan yang mendalam sama kamu dan sesuatu ini akan menenangkan kamu ya penghargaan posisi kehormatan kamu akan lebih dihargai kamu akan lebih dihargai dihormati dipuja dikenal orang sebagai seseorang yang berkualitas itu yang saya lihat ya teman-teman di energi ini oke sesuatu yang datang ini akan menenangkan kamu sudah terlihat apa saja yang datang dan sudah terbaca semuanya sekarang kita akan coba cek energi zodiac yang terkoneksi dengan video ini saya merasakan ada sebagian cancer scorpio pises ya cancer scorpio pises ini cukup dominan untuk cancer scorpio pises kemudian saya juga merasakan ada energinya aries leo sagittarius aries leo sagittarius cancer scorpio pises dan juga ada energinya libra dan gemini ada energi aries leo sagittarius tadi sudah ya cancer scorpio pises dan juga ada libra sama gemini oke saya pikir cukup pembacaannya mudah-mudahan kamu suka dengan bacaan ini temanya memang sangat beragam cerita kehidupan jangan lupa diambil positifnya saja kasih jempol ke atas subscribe klik lonceng notifikasinya berikan apresiasi super thanks ketemu di personal reading berbayar ya bye-bye selamat menikmati